Poresta Matara melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan dengan sasaran tempat-tempat yang dikira sekiranya berpotensi gangguan kapil mas. Dengan menyasar minuman beralkohol baik yang tradisional maupun dari segala jenis merek. Ada pun rincian barang bukti yang nanti kita akan musnahkan yaitu 1.238 jenis minuman tradisional tua. 1.238 botol minuman tradisional tua, 156 botol minuman tradisional juga jenis brem. Dan 122 minuman tradisional jenis arak, 43 botol anggur merah, 55 botol beralkohol jenis bir hitam, dan 177 botol bir putih. 82 botol minuman jenis vodka, dan 47 botol beralkohol jenis whisky. Nah itulah barang bukti hasil kegiatan KRID dari tanggal 21 Agustus sampai dengan 1 September 2023. Yang hari ini kita akan musnahkan dan semoga ke depan situasi aman menjelang perhelatan pemilu 2024 bisa kita ciptakan di wilayah Poresta Mataram. Berkat sinergi, DENI PORI dan pemerintah kota serta jajaran daripada jaksaan, pengadilan, dan tidak lupa dukungan kebersamaan daripada rekan-rekan PES yang selalu setia menemani dan memantau kinerja kita.